Terima kasih Pak Dwi. Selamat pagi teman-teman semua. Seperti yang telah kita mungkang sebelumnya bahwa Persija di Liga 1 tahun 2020 berusaha untuk memberikan penampilan yang terbaik dengan merekrut tim-tim pemain-pemain yang terbaik. Salah satunya adalah Makan Tony Klopp. Tentunya ini sudah didiskusikan secara panjang baik dari oleh coach, manajemen, dan saya. Mudah-mudahan dengan datangnya Makan Tony Klopp kita punya kepastian Persija untuk bisa menjadi juara di Liga 1 tahun 2020. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Makan Panca. Dan selanjutnya kita persilakan kepada manajer kita Mas Bambang memungkas untuk menyampaikan tangkapan dari sisi mungkin dari sisi tim Mas. Bagaimana Mas terkait dengan tangan Makan Klopp? Saya pikir seperti yang disampaikan Pak Panca tadi bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan tim dalam halnya ketua pemain selalu didiskuskan dengan sangat matang baik oleh pelatih, tim staf pelatih, dan juga menajemen. Dan Mark Klopp adalah salah satu hasil dari disiskus tersebut dalam rangka untuk bisa mewujudkan target kita yang musik ini cukup tinggi. Insya Allah kita ingin kembali ke Jura Liga. Oleh karena itu maka Mark Klopp bisa menjadi alternatif pilihan di tengah kita. mengingat kita juga masih sudah memiliki banyak pilihan di tengah yang mungkin nantinya akan membuat variasi lebih hidup dengan hari ini Mark Klopp. Jadi ini adalah hasil dari pembicaraan panjang. Dan Alhamdulillah kita bisa memastikan Mark Klopp hari ini dan semoga ini bisa menjadi kabar baik buat persija untuk mengejar target yang kita sama-sama impikan. Terima kasih Mas Membang dan saat ini merupakan sesi dari Mark Klopp penyampaikan statement pertamanya di kantor persija kepada teman-teman wartawan yang ada di Jakarta. Silahkan Klopp mungkin bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kok? Bisa bahasa Indonesia saja. Bagaimana kalau setangkapan kamu terkait bergabung dengan persija? Pagi semua. Pagi. Saya senang saya di sini di Jakarta. Ya senang untuk main di persija. Senang untuk tinggal di Jakarta. Moment sebelumnya tidak mudah untuk saya negosiasi. Saya sudah tiga tahun dengan PSM Makassar. Saya senang di sana. Kontrak saya masih empat tahun lagi di sana. Tapi ya ambisi dan prestasi juga di persija Jakarta. lebih tinggi sekarang. Ambisi terbaik. Ya ambisi saya juga seperti itu. Saya mau ambil juara. Persija mau ambil juara. Dan itu target kita sekarang. Ya dan saya tidak sabar untuk mulai di sini. Dan kasih persija. Dan kasih saya. Kasih Jagmania. Piala Juara. Terima kasih Klok. Saya merasa berkelas dari Mark Klok. Teman-teman kita buka pertama dengan sesi pertanyaan. Dengan tiga pertanyaan dulu. Sebelum mungkin bisa ditambahkan di waktu selanjutnya. Kita angkat tangan dan sebutkan nama saudara dari media mana. Kita bisa ke Mas Bambang, Klok atau ke Pak Panca. Yang penting tentang kondisi Peskot hari ini. Silahkan Mas Indra. Perdua pertanyaan disana yang pertama buat Pak Pak Panca. Pak, belakangan ada kabar Klok itu sedang dalam proses naturalisasi. Sejauh ini bagaimana perkembangannya. Dan sekarang andai di naturalisasi berarti persija masih ada status pemain asing lagi. Terus buat Klok, Klok jadi pemain asing ketiga dari PSM ke Persija. Sebenarnya era Regas I. Tapi sebelum-sebelum kamu kurang bersinar. Seperti Renaldo dan Pauli. Jendera dua-duanya. Dan kamu kemarin kata pelatih Bojan Hodak. Bila kamu sudah tidak dapat. Jadi kondisi kamu sekarang ini banget. Untuk bisa lebih baik dari mereka. Situanya saya baik. Tapi pelatih bilang kondisi belum baik karena saya tidak ikut dengan tim sebelumnya. Itu normal karena dua tim ada negosiasi. Dan saya sudah tahu nanti saya pemain persija. Dan saya tidak berinteraksi dengan tim PSM untuk preparasi atau begitu. Dan kasih Bojan waktu untuk pemain yang lain di sana. Dan Bojan mengerti saya tidak ada masalah dengan dia. Tapi itu sepak bola. Mungkin orang bicara-bicara. Tapi ya. Karena banyak rumor. Journalist mau tahu situasi apa. Tapi ya. Itu. Saya sudah baik. Saya senang. Saya di sini. Saya tidak sabar. Saya mulai hari sini. Sedikit saya menambahkan bahwa proses pembelian marklock ini tentu sesuai dengan prosedur kita. Artinya kemarin kita sudah lakukan medical check semuanya. Dan hasilnya Alhamdulillah cukup memuaskan. Dan mengenai kisah tentang bagaimana kemarin asal PSM ke prosedur yang notabilih disampaikan. Dan kurang berada, saya pikir tidak ada pikirannya. Kita perlu ingat tahun 2001. Kita juara dan berusaha oleh Andrew yang sebelumnya berpengar di PSM. Jadi saya pikir itu beban sebuah pressure buat clock. Karena saya pikir kita tahu kualitas clock. Dan kita butuh dia di sini. Kita percaya dengan kemampuan dia. Dan saya yakin dia juga akan memberikan kemampuan terbaik dia untuk membawa prestasi setinggi-tingginya bersinjir. Saya pikir ini. Terima kasih. Oke. Mengenai naturalisasi. Progres sampai hari ini semua sesuai jadwal. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang signifikan. Jadi seharusnya dalam waktu dekat mungkin ya. Proses ini bisa selesai. Berarti bakal ada satu slot pemain asing lagi? Masih ada. Masih ada. Yang sekarang. Bagaimana akan ada satu pemain lagi Pak ya? Jika sudah. Jika ada. Tapi kita emang tetap memperkuat tim ya. Jadi kita berharap naturalisasi ini berjalan lancar. Jadi emang kita sudah ada kandidat-kandidat ya. Mungkin bisa ditambahkan Mas Indra. Sekarang prosesnya masih berjalan terus. Positif. Dan seperti di garis bawah ini. Jika clock sudah menjadi WNI. Bisa berpeluang. Pastinya menambah pemain asing lagi. Tapi kondisinya saat ini clock masih pemain asing karena belum menjadi WNI. Seperti itu. Teman-teman pertanyaan kedua. Kita persilahkan. Karena mungkin di sesi doorstop kita tidak terlalu banyak. Jadi bisa dimaksimalkan di sesi press con ini. Salah Mas Indra. Eh Mas Indra, sorry. Mas. Sadi Aksa. Mungkin Pak Panjot menegaskan apakah di sini press hija. Mentransfer clock dari PSM. Mekanisme bagaimana? Karena di release press hija sebelumnya tidak dijelaskan kan. Di situ tidak ditulis. Apakah clock dibeli. Sementara clock masih punya kontrol di PSM sampai 2023. Nah untuk Mas BP mungkin Mas. Pemilihan mendatangkan clock. Sementara di liga tengah press hija sudah punya pemain asing. Kenapa harus clock? Karena memang nih kedua pemain ini hampir. Tipenya sih nggak sama. Cuma cenderung bertahan gitu. Kenapa pemilihan pemain asing terakhir press hija tidak untuk bandang serang. Yang memang sangat terutama. Atau mungkin posisi WNI. Atau mungkin back juga kan. Karena belum ada pemain asing di belakang. Oke terkait dengan transfer ya. Jadi saya udah ketemu waktu beberapa waktu yang lalu dengan tim PSM. Kami berdiskusi ya sesuai dengan komitmen kita berdua. Jadi emang transfer ini jalan secara aturan mereka dengan sempatan mereka. Dan sampai kita mendapat satu titik tertentu. Kita sepakat gitu. Jadi emang itu Mark Antony Clock bisa bergabung di press hija saat ini. Terima kasih. Seperti saya cakapkan tadi bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan putra. Lalu kita disuskan dengan tim pelatih. Memang dari kacamata orang luar. Bahwa Mark ini tipe bermainnya atau posisi bermainnya mungkin sama dengan roket. Ataupun Sandi ataupun Tony. Tapi itu di kacamata kita sebagai orang luar. Tapi pelatih memiliki pandangan lain. Dan kita lihat Rohit pun juga selama ini adalah pemain yang tidak bermain pada satu posisi. Dan begitu juga saya lihat Mark Clock. Karena kita lihat beberapa tahun terakhir dia juga sepertinya banyak mencetak gol buat PSM. Jadi seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa Mark Clock akan menjadi alternatif pilihan baru untuk mencari jenis tengah. Karena kita sudah punya Rohit, Tony, kita punya Sandi, kita punya Evan. Dan ketika tadi ditanya apakah kenapa kita tidak mencoba untuk mencari playmaker gitu. Kita lihat tadi bagaimana proses normalisasi yang akan terjadi mengenai Mark Clock. Ketika nanti misalkan siapa tahu selesai sebelumnya waktu dekat maka opsi itu bisa kita maksimalkan untuk mencari playmaker. Oke teman-teman pertanyaan ketiga atau yang terakhir dari sesi pertama. Sebelum kita mungkin bisa menambahkan di sesi selanjutnya. Bang Zainal mungkin masih melumah dulu. Iya silahkan Bang. Kalau dari klausul kontraknya sendiri antara Persija dan PSM, bagaimana? Kan kita kadang-kadang tahu nih klausul kontrak di Tim Tim Indonesia sedikit lucu. Nanti ada larangan Clock dilarang tampil saat PSM atau bagaimana. Yang kedua, sejauh mana Clock sudah mempelajari Persija. Persija dengan pelatih barunya, Clock mempelajari karakter Persija dengan musim baru ini, tulisannya yang mana? Berkata tentang Persija dengan sosok pelatih baru, apakah Clock sudah mencari tahu sosok pelatih baru dan karakter Persija di musim baru ini? Komposisi Tim, ya saya main dengan dia tiga tahun sebenarnya. Saya tahu semua pemain, kualitas dia. Saya pikir bagus, baik sekali. Dan musim ini dia bawa banyak pemain yang baru juga. Ya, orang sudah bicara dengan saya, Galacticos, Dream Team, begitu. Tapi kita harus, harus kerja keras dengan pelatih untuk komposisi Tim di dalam, bukan untuk kualitas begitu, tapi untuk atmosfer di dalam Tim. Itu yang penting musim ini. Dan saya pikir kualitas ada, semua pemain ada di sini. Kita ada punya atmosfer yang baik di dalam Tim, kita pasti-pasti ambil juara. Selain di luar harga, kita pasti nggak mungkin jatuh. Karena di klub Indonesia ini, sekandainya pemain klub itu diambil, pemain klub itu tidak boleh memain saat-saat. Biasa, kemarin sih kita nggak ada pembicaraan itu ya, jadi layaknya transport pemain profesional aja ya. Jadi, tidak ada hal-hal yang sifatnya seperti itu. Dan maksudnya PSN membebaskan, sudah membebaskan klub? Ya, secara profesional aja. Karena mereka kan pemain profesional ya, jadi mereka tahu. Jadi mungkin bisa ditambahkan juga dari Pak Panca bahwa klub bukan pinjaman ya, Mas. Jadi, sebagai sudah resmi menjadi milik persija, jadi semuanya yang klub. Apa? Maksudnya persija nungkus? Iya, 4 tahun. Jadi, sudah milik persija, jadi tiba-tiba seharusnya pinjaman seperti yang gitu. Teman-teman, kita buka ke sesi kedua mungkin kalau teman-teman masih belum puas bertanya. Silahkan Mas. Buat klub sih, klub, gimana ceritanya pertama kali mendengar persija tertarik dengan kamu? Sejak kapan dan gimana dukungan keluarga kamu dari Belanda untuk bergabung dalam persija dan sejauh mana mencari tahu soal persija? Sebelum benar-benar memutuskan bergabung dengan persija. Keluarga saya senang untuk bergabung dalam persija. Keluarga saya senang untuk bergabung dalam persija. Kerana tim terbaik di Indonesia dan juga klub besar di Indonesia. Mungkin ya di Asia, fans di sini banyak, stadion di sini besar, itu mimpi dari saya. Dan sebelumnya kita main lawan persija, musim lalu juga di Piala Indonesia final, kita main di JBK dan ya mungkin di sana 70 ribu orang, 80 ribu orang. Setelah pertandingan saya bicara dengan istri, semoga satu hari saya bisa main di sini untuk persija. Dan sekarang saya di sini. Dan itu ya mimpi saya sudah realize begitu. Dan keluarga saya senang dengan itu. Dia support saya selalu. Dia tahu saya mau. Terima kasih. Jadi intinya seluruh keluarga sudah mendukung CLOCK dan CLOCK mungkin sudah bercerita juga mungkin jika teman-teman melihat di YouTube, CLOCK sangat antusias. Karena CLOCK saat bermain di GBK merasa GBK seperti dream yang seperti stadion yang diimpikan oleh CLOCK. Teman-teman mungkin karena sudah mendekati akhir-akhir mungkin TV kita silahkan jika ada teman-teman TV, cukup. Teman-teman online mungkin terakhir ya Pak ya. Bisa kita silahkan. Ya silahkan. Saya Abdul Susila dari Karantap Sekarang. Pertanyaannya mungkin agak mengenai yang tadi tapi pengen lebih detail sih. Transfer pemain itu di Indonesia terutama nebus 4 musim itu agak anomali. Mungkin pernah lili-pali tapi tidak sepanjang itu. Ini juga langsung dikontrak panjang untuk persija sepertinya pertama juga. Apa sih alasan utamanya sampai sebegitu, istilahnya mungkin sebegitu nekatnya kontrak pemain, nebus pemain yang jangka panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pembelian persija mesin ini termasuk CLOCK ada kaitannya dengan rencana IPO untuk menaikkan kualitas IPO? Terima kasih. Terima kasih ya. Tentunya dengan manajemen baru ya, susunan organisasi baru kita pengen melakukan sesuatu perubahan yang sifatnya positif. Kenapa kita melakukan kesepakatan dengan PSM untuk mengambil masa kontraknya yang 4 tahun. Dalam kehidupan ya, dalam kehidupan yang saya tahu itu, umur 20-an sampai 35 itu adalah masa-masa emas seseorang. Tentunya juga sama dengan pemain bola, itu adalah masa-masa emasnya mereka. Jadi setelah pembicaraan panjang dengan coach, dengan manajemen, itu semua kita yakin banget apa yang kita lakukan adalah on track. Sesuai dengan tujuan kita untuk membangkitkan kembali persija, brand persija, tim persija yang lebih baik lagi, yang mungkin kita berusaha untuk menjadi klub besar ya. Berusaha menjadi klub besar dan berusaha untuk menjadi juara liga, itu satu. Jadi, menurut saya karena pertama kali di Indonesia mungkin ya ini menjadi sesuatu yang aneh, tapi bagi kita ya kita punya kepentingan yang lain gitu. Tidak ada hubungannya dengan IPO ya, gitu. Itu kira-kira yang bisa saya jelaskan.